Halo teman-teman jumpa lagi kali ini saya akan sedikit sharing ya untuk cara pembuatan atau memperbanyak bakteri E4 bakteri E4 ini ini yang versi pertaniannya yang warna kuning ini fungsinya ini untuk fermentasi bisa kotoran hewan bisa fermentasi untuk pupuk ya entah pupuk kompos ataupun pupuk cair sebelumnya sudah saya pernah bikinkan video untuk pembuatan pupuk organik cair dari koe kambing menggunakan bakteri pengurai E4 ini kali ini saya akan membuat cara membuat E4 ya bakteri E4 atau cara memperbanyak bakteri E4 caranya sangat mudah dan simpel aja singkat aja ya video kali ini bahannya hanya kita menggunakan ini air gula ya air gula gula merah kalau ada yang tetes tebu bisa menini saya menggunakan air gula merah yang saya cairkan kemudian ini air putih biasa tempatnya harus steril ya bersih ini ukuran kurang lebih 400-500 mili atau setengah liter Hai dan air gulanya ini tadi ukuran 100 mili ya kurang lebih ya ini kita tinggal campurkan sehat ya ini bakteri E4 nya juga 100 ml kurang lebih saya nggak pakai ukuran pasti saya pakai perkiraan saja ini ini menggunakan menggunakan gelas air mineral ya kelas plastik kalau ukuran satu air mineral ini kan 220 mili kemudian kita isi kurang dari setengahnya saja jadi kurang lebih 100 mili ya ini E4 nya E4 kita pergunakan 100 mili juga ini starter nya ya bakteri starter nya nih segini kurangnya dari gelas plastik air mineral yang kita campurkan saja semuanya di satu botol ini ini air gula air gula merah ya Hai kemudian ini bakteri E4 nya yang murni kepenuhannya kebanyakan airnya tadi kita Hai ini seperti itu tinggal kita campurkan eh air gula merah sama bakteri E4 di air bersih ya saya pergunakan air sumur ya bukan air PDA-M ya yang mengandung kakorek kita menggunakan air sumur tinggal kita tutup seperti ini ini tinggal nggak usah dibuka-buka tinggal kita tutup seperti ini karena ini nggak ada gasnya ya beda dengan POC POC yang menggunakan telur itu yang pernah saya bikin ini tinggal kita simpan satu minggu bisa kita pergunakan sudah simpan saja seperti ini terima kasih teman-teman semoga bermanfaat terima kasih